Dan kita akan kembali saat lagi setelah headline news berikutnya hanya di JAS Alvin. Tapi disitulah, bagi saya, hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Oke, kita ada satu lagi. Ini wanita dengan mimpi sejuta dolar. Siapa? Mary Riana, di JAS Alvin. Hai! Wah, waduh, dia udah bawa koper aja ini, Bu. Iya, Alvin naik. Awaduh, sehat. Akhirnya ditambuku juga, Pak. Sehat, iya. Wah, alvin. Halo, halo. Geser, geser, geser dulu ya. Iya. Wah, ini dia wanita dengan mimpi sejuta dolar. Dari kecil memang punya mimpi seperti itu, ya? Enggak, enggak. Sebenarnya kalau saya bisa cerita dari kecil, itu kalau biasanya, bu guru kan suka nanya, anak-anak kalau besar menjadi apa, gitu. Saya bilang, oh, kalau besar nanti saya ingin jadi insinyur elektro. Insinyur elektro. Sama seperti ayah saya. Jadi, enggak pernah punya kepikiran ingin jadi seorang pengusaha, enggak pernah kepikiran ingin jadi pembicara, dan sebagainya. Jadi, sangat berbeda. Oke, sebelum kita ngomong lagi, kita lihat dulu yang berikut ini, silahkan. Oke. Mimpi, semangat, dan kerja keras menjadi kunci sukses wanita cantik Raya Jakarta 32 tahun lalu ini. Sempat mengalami masa sulit dan harus hijrah ke Singapura ketika remaja, Mary tidak begitu saja menghentikan mimpinya untuk terbebas dari masalah finansial di usia 30 tahun. Mimpi sejuta dolar merupakan salah satu buku yang telah ia terbitkan berdasar pengalamannya yang akhirnya berhasil diharai di usia 26 tahun. Hingga kini sejumlah penghargaan telah berhasil diharai. Di antaranya penghargaan untuk 40 pengusaha top di Singapura, penghargaan untuk perempuan paling sukses dan inspiratif di Singapura, hingga penghargaan untuk perempuan paling inspiratif di dunia. Hingga kini kisah inspiratifnya menjadi motivasi untuk banyak orang dengan terus bermimpi seperti Mary. Jadi ada yang keluarganya banker, insinyur elektro, dokter, ekonomi, ekonomi. Yoris, karyawan swasta. Tapi masing-masing di luar itu semua jadinya. Menarik. Tapi sebetulnya apa Mary yang bikin kegigihan dari apa? Karena kesulitan finansial pernah dialami pada tahun itu atau apa yang membuat Mary termotivasi untuk bisa seperti sekarang? Nah, jadi kalau saya bisa cerita, sebenarnya kisah mimpi sejuta dolar saya itu berawal 15 tahun yang lalu. Jadi 15 tahun yang lalu, itu tepatnya di tahun 98. Saat itu pasti semuanya ingat ya, tahun 98 ada Krismon, ada juga kerusuhan. Kerusuhan 98. Belum lahir. Belum lahir. Saat itu saya baru lulus SMA dan tadinya saya mau melanjutkan kuliah di Jakarta. Tapi karena ada peristiwa kerusuhan, akhirnya orang tua sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Nah, makanya akhirnya dengan berat hati, mereka pun memutuskan untuk mengirimkan saya ke Singapura untuk belajar. Nah, itu merupakan keputusan yang berat, karena sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, yang tapan aja bisa ngirimin anaknya ke luar negeri untuk belajar. Dan akhirnya, disitulah mungkin pengorbanan dan cinta kasih orang tua yang amat sangat saya hargai. Separa apapun kondisi keuangan keluarga, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan akhirnya saya pun bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, itu dengan biaya utang. Jadi utang dengan pemerintah Singapura. Dan utangnya pun jumlahnya sangat besar pada saat itu, 40 ribu Singapura dolar. Tempat yang sangat megah, universitas yang sangat bagus, tapi gak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa di tempat yang semegah dan seindah itu, ternyata ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan 10 dolar setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya seorang diri terdampar jauh dari orang tua dan harus dihadapi dengan begitu banyak persoalan hidup. Dan harus saya alami sendiri, gak ada siapa-siapa. Tapi disitulah bagi saya, hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Dan hidup itu adalah suatu tantangan yang harus kita hadapi. Anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dari segitu banyak kesulitan yang saya alami pada saat itu, saya belajar untuk terus bersyukur. Terus bersyukur. Dan akhirnya, dari kesulitan itu, siapa yang pernah nyangka bahwa ternyata ada maksud yang sangat indah. Kenapa Tuhan membiarkan saya di balik semua itu? Di balik semua itu. Ada tujuannya ternyata. Ada tujuannya. Di usia 26 tahun, sudah sama dengan Yoris. Dari apa dalam 26 ya? Saya bingung. Billy juga, Billy. Iya. Billy juga. Ada apa usia 26? Usia 26 sangat luar biasa. Waktu 26 saya ngapain? Malu deh. Jangan tanya. Sama kita. Sama aja. Iya kan? Di usia 26 tuh, mendapatkan sesuatu ya itu. Yang kita dengarkan itu. Iya. Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan pendapatan 1 juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Selesai udah tujuannya 4 ribu kan? Iya kan? Iya. Tapi banyak juga orang selalu penasaran. Kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih? Gitu kan. Kalau saya bisa bilang, rahasanya cuma satu. Karena saya berani bermimpi besar. Because I dare to dream big. Dan memang berawal dari mimpi itu. Di saat-saat sulit hidup saya pada saat itu is one of the lowest point in my life. Ketika saya ulang tahun ke-20, saya membuat satu resolusi. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup sudah seperti ini? You have to really change your life. Not just for yourself, but also for your family. Dan ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya satu mimpi. Dan mimpi saya pada saat itu adalah, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus udah bisa punya kebebasan finansial. Wow. Saya harus udah bisa sukses, saya harus udah bisa bayar utang-utang keluarga saya. Sekarang baru 26 ya? 27 ya? 26,5. 26,5. Masih 3 and half years. 26,5. 17. 70. Ini masih keberanian tinggi. Dan berawal dari mimpi itulah. Akhirnya saya berjuang. Yang ada di dalam buku, Bermimpi lah seperti Mary ya. Bermimpi. Buku yang mimpi sejuta dolar, itu adalah kisah perjalanan hidup saya yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda. Penulis yang sangat handal dan sangat bagus sekali. Dan itu yang mengisahkan perjalanan hidup saya. Bagaimana seorang mahasiswi pas-pasan akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Lewat buku Mimpi Sejuta Dolar. Itu, harus punya mimpi. Karena punya mimpi ya? Gue tidur dulu ya. Tapi itu kopor isinya apa? Buku yang mimpi sejuta dolar. Ini kelihatan. Iya, ini kopor spesial. Aduh, Mary. Terima kasih. Oh, iya, bisa tahu. Ini terlalu banyak keberkakan. Mau proyek apa? Proyek lancar semua langsung dari. Sorry, sorry. Ada KPK. Nah, ini hadiah spesial. Saya bawa khusus karena orang-orang di sini sangat spesial. Alvin dan juga teman-teman. Saya bawa berjuta-juta dolar. Saya bawa sejuta dolar di sini. Satu-satu mungkin segepok bisa bagi-bagi ya. Ada berapa nih? Ada lima ya. 1, 2, 3. Aduh, tangannya nggak cukup ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ntar ya. Saya tutup dulu kopernya. Adit sampai nggak gambar. Sudah jadi, gue mau dari sejuta dolar. Oke. Dia mau yang lebih banyak. Iya. Thank you. Waduh, langsung dibawa kabur nih. Ini adalah buku terbaru saya. Oh, buku? Ah, itu buku sebenarnya. Buku sejuta dolar. Oh, sudah begini. Sudah begini. Ini, Nek. Fresh from the oven ya. Tapi sekarang sudah tersedia di seluruh toko buku. Nah, jadi ini sebenarnya kalau buku tadi kan, buku mimpi sejuta dolar itu mengisahkan tentang kisah perjalanan hidup saya. Nah, ini buku sejuta dolar. Jadi bukan cuma mimpi, tapi udah jadi sejuta dolarnya. Dan isinya adalah intisari kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat favorit yang ada di dalam buku mimpi sejuta dolar. Di 365 hari dan ada renungannya, pertanyaannya. Jadi memang... Jadi setiap hari pasti ada yang bisa kita ambil dari satu lembar perubahan. Iya, semoga bisa memberikan dampak positif. Kapan terakhir-akhirnya Anda mendisuskan mimpi besar Anda pada orang-orang sekitar Anda? Sadarkah Anda akan passion Anda yang sebenarnya. Wah, iya. Mana-mana aja dong. Dan dibaca nanti di tukar aja. Tapi sejuta dolar kan sudah dicapai nih. Apalagi mimpi yang belum dicapai seorang Mary. Iya. Nah, tapi sebenarnya kata-kata sejuta dolar itu sebenarnya suatu makna buat saya di mana itu melambangkan suatu mimpi yang besar. Jadi bukan hanya sejuta dolarnya. Bukan amountnya. Bukan amountnya. Jadi banyak juga orang. Lebih dari sejuta soalnya. Enggak, jadi kan harus saya bilang, apa sih mimpi sejuta dolar Anda? Iya, ada mimpi sejuta dolarnya mungkin ingin membawa orang tuanya ke Mekah, Hanik Haji, dan sebagainya. Jadi itu sebagai suatu simbol aja sebenarnya. Nah, kalau mimpi sejuta dolar saya yang sekarang, bukan untuk dapetin sejuta dolar atau dua juta dolar atau dua juta juta dolar. Tapi saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan satu juta orang. Terutama di Asia, terutama negara saya sendiri, Indonesia. Dan itulah salah satu alasan kenapa saya kembali lagi ke Indonesia. Sekarang bolak-balik Singapura, Jakarta. Tapi menetapnya di sana ya, di Singapura kan? Iya, saya berdomesili di Singapura. Dan bisnis saya semua memang berawal dari Singapura dan sampai sekarang pun masih di sana. Ya, tapi karena mimpi itulah, passion itulah yang membawa saya kembali lagi ke Indonesia untuk berbagi. Oke. Adit sudah sampai madit? Hampir, ya 90 persen mas. Siapa yang kepilih untuk diangkat? Oh, rahasia ini mas. Diangkat ini. Ada hubungannya sama pembicaraan kita di belakang tadi. Oke, oke. Pasti ya, udah jelas. Udah, udah, udah. Yakin aja, Radha. Yakin aja, yakin. Yakin. Jadi kita minta Adit untuk bikin sketch. Oh, oke. Siapa dari kita berempat yang akan... Kok kayaknya kecakepan, ya? Gitu ya? Kalau gitu kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di jahat, Alvin. Justru saya selalu percaya kalau mau sukses, don't be yourself. Tapi be your best self. Dipersembahkan oleh... Jangan lupa, seputir elips sehabis keramas. Elips vitamin rambut. Luak white coffee. Kopi putih pertama yang nyaman di Lampung. Dapat diminum setiap hari. Dia tahu yang terbaik buatku. Luak white coffee. Kopi nikmat, gak bikin kemur. Temanku pikir, shampoo yang bikin rambutku kayak gini. Rahasianya, seputir elips sehabis keramas. Agar rambut indah dan sehat di setiap helainya. Jangan lupa, seputir elips sehabis keramas. Shampoo bersihkan, elips sehatkan. Cuma dengan speedy, streaming seperti nonton live. Sekarang jamannya wifi. Gue speedy, ngasih modem wifi gratis. Dulu, aku sampai pinjem baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak, efektif lagi. Dari segini, jadi segini. Sekarang, baju kok turun dua nomor. Sure you can do. WRP. Gara-gara gemuk, gak pede jalan bareng suami. Untung ketemu WRP Diet Center. Nutritionist-nya care banget. Turun 22 kilo. Amazing. Seperti terlahir kembali. Ini aku yang sesungguhnya. WRP Diet Center. Saat situasi trading Anda seperti ini. MNC Trade. Berikan kemudahan dan siap menjadi partner terpercaya investasi Anda. MNC Trade. Pilihan investasi terbaik. MNC Securities. Invest with the best. Aromatic Roll-On. Refreshing Sensation. Kota Casablanca Superblock Lifestyle Destination. Di Jalan Casablanca Raya. Yang memadukan shopping mall, surga kuliner, dan lifestyle entertainment. 88 at Casablanca. Serata title office tower dengan grade A. Dan standar Greenmark Building. Kasek Grande Residence. Hunian eksklusif dengan fasilitas lengkap semi-furnish, private lift, dan first class finish. Dapatkan promo menarik. Hubungi 021-837-09888. Temukan yang baru di Metro TV. Dipersembahkan oleh... Jangan lupa, seputir elips sehadis keramas. Elips vitamin rambut. Ini kelihatannya berpikir out of the box, tapi eksekusinya... Inside the box. Inside the box. Cocok ya? Cocok. Wow. Ini udah keluar? Udah, udah. Udah terjadi di seluruh toko buku di Indonesia. Luar biasa. Semoga bermanfaat ya. Oke. Udah jadi, Jid? Penasaran kita pengen tahu bagaimana dari kita berbicara sampai ke sini? Insya Allah udah sejadi nih, Mas. Coba kita lihat. Coba kasih lihat dulu. Yang mana nih? Saya kasih ke Mas atau gimana? Saya kasihnya ke mana nih? Kasih ke mana? Kasih ke lihat ke ini aja langsung. Di sini, kamera. Itu gue bukan Rene. Iya, makanya gue bilang kecepatan. Ada Buffy! Sambil masak kebuli. Oh, eh. Thank you, En. Kebuli orang ini enak sekali. Oke, oke. Itu nanti. Itu bukan di sini ya. Itu bukan di sini. Itu nanti tadi. Lagi doang maksudnya. Ceritain dong tadi. Ceritain ini sendiri. Ini style saya, Mas. Jadi saya punya style namanya hidung jambu. Jadi hidungnya memang mirip jambu air. Memang sabu? Bener sih. Jadi setiap saya menggambar harus. Siapapun itu ya? Siapapun itu saya harus gambar pakai buah jambu air. Buah jambu air. Dan ini ya merepresentasikan Mas. Yang hobinya ternyata suka masak. Masak kebuli. Terus juga punya anjing yang setia. 7 tahun umurnya. Wow. Jadi ini cara berpikir saya dalam visual. Keren. Thank you. Terima kasih. Wah. Tapi kalau tahu kebuliku, tahu Buffy. Oke. Tidengar tadi ya? Kan menganalisa Mas. Observe. Cincinnya belum. Sama silver. Belum. Kasihnya. Blink. Oke. Satu. Ini berempat. Ini kan punya kisah masing-masing yang ada inspirasi. Kisah yang sangat inspiratif buat semua orang. Tapi gini, memotivate orang atau memberikan apa tadi istilahnya Rene? Inspirasi. Inspirasi. Inspirare. Memberikan inspirasi-inspirasi pada semua orang. Tapi kadang-kadang merasa sendiri butuh nggak? Masih butuh nggak mendapatkan dari orang lain? Masih. Selalu ya. Selalu. Constantly. Dari siapa teman-teman mendapatkan biasanya? Dari keseharian? Dari sekeliling kita juga. Ini teman-teman ini yang memberi inspirasi saya, Mas. Teman-teman dua-dua ini? Salah. Duanya. Dan akhirnya tepat lah. Bahkan misalnya seminar atau sharing gitu ya. Itu juga yang kita ada. Pertanyaan-pertanyaan event yang misalnya mereka baru berusia 20 tahun. Atau orang kantoran yang usianya udah 25 tahun gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya juga kadang-kadang memberi inspirasi. Jadi buat saya sih ya dimana aja, kapan aja. Baik dari yang senior maupun dari yang sangat muda. Kita bisa dapat banyak inspirasi. Dari siapa aja? Ini kan masing-masing juga nulis buku, Mas. Jadi itu cara bercermin gitu ya. Bercermin, kita menyadari oh kita kurangnya apa. Nah itu kita akan terus berproses dan mengupdate diri kita sebetulnya. Nggak pernah menganggap satu sama sebagai kompetitor atau bagaimana? Oh, selalu. Tapi saya setuju yang kayak Mas Yoris bilang tadi. Karena kita juga belajar dari banyak orang. Jadi sebenarnya dalam kesarianan saya juga kadang-kadang suka dapet email gitu kan. Orang-orang yang datang seminar, mereka suka bercerita, bercerita tentang hidupnya. Dan kadang-kadang justru dari cerita mereka itulah saya kembali dikuatkan. Jadi saling belajar. Saling belajar bersama lain. Kalau buku saya itu ada hashtag. Jadi saya kasih hashtag-hashtag supaya mereka juga bisa menceritakan kisah dia. Dan ya tadi ya, amazing maksudnya ada yang bilang break your routine. Saya hari ini sholat jumatnya di tempat yang berbeda dan ternyata hasilnya begini-begini. Nah dari situ, bukan hanya itu, kita juga belajar kan dari kisahnya mereka si pembaca buku yang punya real stories. Jadi refleksi itu bisa datang dari mana aja. Tapi harus dipilih oleh diri kita. Bahwa I want to see that as inspiration. I want to see this as motivation. Kalau itunya belum ada, sampai lebaran kadal juga gak bisa. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri saat kita merasa sudah menjadi yang terbaik. Dan kalau itu terjadi, momen itu terjadi kita udah merasa jadi yang paling pintar dalam kelompok. Kita udah merasa menjadi yang paling cerdas dalam kelas. Kita udah gak maju lagi. So that is the biggest enemy. What is the best thing of be yourself? Dengan diri anda sendiri sekarang, teman-teman sendiri. Justru saya selalu percaya kalau mau sukses, don't be yourself. Tapi be your best self. Nah itu yang penting. Kenapa? Karena saya selalu juga percaya bahwa di dunia ini kita sedang berada dalam dunia dimana semua orang berlomba-lomba. Untuk jadi yang terbaik, untuk sukses. Kita semua harus menjadi yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga harus tetap menjadi diri kita sendiri. Nah jadi itulah salah satu kondomongan saya, kesepakatan. Satu prinsip yang saya jalani. Apa the best thing dari become a creative junkies misalnya? Ya saya bisa, mungkin sama ya sama yang lain-lain ya. Dengan begitu saya bisa happy. Sebenarnya kan gitu. Saya menjadi pecandu kreativitas. Saya punya konsultan yang memang mengerjakan proyek-proyek yang tidak biasa, yang beda, yang oh my goodness. That makes me happy. Tiap orang punya happy yang berbeda gitu ya. Wahyu Aditya happy dengan menggambar, dengan bisa membuat orang yang mungkin gak mampu untuk sekolah ke Australia animasi, bisa sekolah tempat dia. Tiap orang punya kesenangannya masing-masing. Dan buat saya itu yang paling penting sih. Itu membuat kita merasa lebih ada. Kalau saya sih mungkin dari masalah pendidikan juga ya. Dimana masa kecil saya itu dididik harus selalu benar. Padahal kreativitas itu bersahabat dengan salah, kesalahan. Jadi kita jangan sampai takut untuk salah. Prinsip saya malah bukan salah atau benar, tapi sepakat atau tidak sepakat. Jadi itu yang memunculkan kreativitas-kreativitas baru. Dan saya harap generasi muda kita juga jangan sampai takut salah gitu. Jangan hanya menghafal saja, tapi juga berpikir secara visual dan berani untuk kreatif. Masih boleh nilai 100 gak? Kalau nilai 100 kan gak boleh salah. Iya. Gak boleh ya? Gak boleh. Taman dikit terakhir. Oh, well. Semua udah deh. Paling gak, Mary dengan 1 juta influence, mempengaruhi 1 juta orang. Indonesia ada 268 orang. Ke 268 juta. Jadi kita butuh minimum 268 Mary. Tapi, hey, it's the light at the end of the tunnel. Makin banyak orang Indonesia kayak begini. Amin, amin. Kayak Alvin Adam. Keren jadinya. Kayak Renek kayak Risa. Tahun ini ini moga-moga kalau semuanya berjalan lancar akan ada film yang diangkat dari kisah hidup saya. Film-nya dan semoga ini bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi. Congratulations. Terpada nonton ya. Kita hadir. Ramai-ramai. Oke, terima kasih banyak semua dari sini. Dan ini hari perjumpaan kita, Just Alvin. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan hari ini bisa membuka value line dari mereka berempat. Kedapan Anda, saya Alvin Adam. Just Alvin, selamat malam. Sampai jumpa. Thank you. Okay, let's do it. Sampai jumpa.